Jadi, yang waktu itu menduga bahwa saya sudah pindah agama itu ibu saya Menjalani sebagai seorang muslim Ada nggak sih ujian-ujian terberat? Ujian terberat buat saya adalah Waktu saya pindah ke sini itu Sikap ayah saya berubah Sikap ayah saya berubah Waktu itu, ya nggak tahu ya apakah memang karena Usia tua Terus saya nggak pernah menikah di gereja juga Jadi, ada sedikit perasaan kayak saya tertipu Jadi, saya diminta menikah secara Islam dan menikah secara Kristen Waktu itu kita nggak pikir panjang Saya bilang, iya nanti bisa diusahakan Saya berpernikahan kolaborasi Ya, saya baru tahu dari Ya itu pendeta muda itu juga Belang Waktu itu saya sempat diajarin Udah Saya bilang ke dia Saya mau pindah agama Saya bilang begitu ke pendeta saya Terus Reaksinya gimana? Reaksinya adalah Dia mengajak saya untuk belajar Coba kamu belajar ini Saya disuruh baca buku lah Apa ini saya gitu Dilihat, saya lihat tulisannya Kalau nggak salah itu ada temanya atau apanya gitu ya Footnotenya gitu Itu tentang Islam Liberal Dia diajarin, saya diajarin Ini tokoh-tokohnya ya Intinya supaya Jangan Supaya saya bisa menikah Jangan tertarik Tetap di agama Tetap di agama Yang lama Kemudian Saya bisa tetap menikah Terus saya pikir-pikir lagi Wah Bener nggak ya? Saya orangnya penasaran Saya waktu itu beli bukunya Bukunya yang Ya tokohnya yang rame kemarin Nikah beda agama itu Saya baca Kayaknya ada yang salah Saya gitu Feeling saya Saya selalu begitu Kalau ada Baca Kayaknya ada yang Salah saya gitu Saya nyari narasumber lain Saya tanya ustad Saya tanya siapa gitu ya Yang kira-kira tahu Tentang itu Akhirnya Ditunjukkan beberapa buku Ayat-ayat Al-Quran gitu Terus Wah Ternyata ini Palsu Ini ajarannya aneh Saya gitu Kok begitu sih Akhirnya saya Cari sendiri Ya mantap Saya udah mantap Waktu itu kan Udah Nggak bisa saya gitu Tapi orang tua ya itu Jujur saya Waktu itu saya Nggak pernah kasih tahu Waktu itu nikah di Bali Proses nikahnya juga Secara Islam Orang tua saya hadir Cuman orang tua saya Saudara saya enggak Kakak saya enggak Waktu itu Karena kita nikahnya juga Mendadak waktu itu Akhirnya Apa namanya Ya baru taunya Pas mereka Tanya ke Apa namanya Ke tetangga saya Tetangga saya kan banyak yang Muslim sebenarnya Beberapa orang Nah itu Di Sidoarjo ini maksudnya Nah dijelaskan Begini Nggak apa-apa kok Jadi Yang waktu itu Menduga Bahwa saya sudah pindah agama Itu ibu saya Saya enggak pernah Nunjukin Saya sholat Saya Itu kalau ibu masih ada Masih Sampai sekarang Masih Alhamdulillah Jadi Apa namanya Ibu hanya tahu Saya ikut puasa Tapi enggak tahu Kalau saya Sholat juga Baru-baru 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 Ini ibu baru Lihat saya sholat Gimana Orang tua Setelah tahu Jendengan ternyata Islam Itu gimana Rehasinya orang tua Kalau Saya enggak tahu Kurang tahu Apakah Ayah saya sudah tahu Tapi kalau ibu sih Sudah tahu Sudah tahu Sudah lihat saya sholat juga Tapi enggak apa-apa Bahkan kemarin Akhir saya ke rumah Juga baru Baru saya Baru kali itu Dengar ibu saya bilang Waktu itu Saya pulang dari rumah ibu Waktu azan maghrib Kalau enggak salah Ibunya Ibu saya baru bilang Baru sekali itu Saya dengar Beliau berkata Kok enggak disini aja dulu Sembayang dulu Artinya Saya merasa Sudah menerima Sudah menerima Sudah menerima Menerima Tapi saya Berapa kali coba Ketika beliau sudah tahu Saya sholat Saya puasa Ramadan juga Gitu ya Sering berapa kali Ditanyain Saya bilang Saya mencoba menjelaskan sedikit lah Tentang Oh Kalau Adab anak terhadap Orang tua Dalam Islam Saya bilang Saya bilang Saya ceritakan Kenapa alasan saya Pindah ke Balik lagi Ke Sidoarjo juga Saya bilang Karena Apa namanya Kalau di Islam Ya Namanya menjaga Orang tua itu Tugas anak Terutama Wajib Iya Wajib Saya bilang begitu Saya berapa kali Waktu di Bandung itu Dengerin kajian Ustadz-Ustadz itu Kalau Sudah tersentil bagian itu Saya selalu kepikiran Kapan saya pulang Waktu saya Sudah pulang Ya Bapak Ibu itu juga Terutama Ayah saya itu Mempertanyakan Sudah punya pekerjaan Di situ Sudah enak Sudah punya rumah Kenapa pindah Gitu Dipertanyakan Waktu itu Saya cuma jawab Saya ingin jaga orang tua saya Karena Ya kita cuma dua bersaudara Saya sama kakak saya Jauh-jauh Dua-duanya Jadi Setiap kali ada Kejadian di sini Banjirlah Apa Kitanya gak bisa bantu Gitu Tapi kalau saya ada di sini Kapanpun minta tolong Kan saya ada Gitu Begitu saya Saya ceritakan ke ibu saya juga Itu Kalau di Islam Itu adabnya anak Terhadap orang tua Saya begitu Makanya pulang Saya pulang Ya Sedikit banyak Sekarang sih Sudah mengerti Orang tua Sekarang tinggal gimana Masih di rumah Saya yang lama Di Di Jalan Mongin Sidi Sidoarjo Sidoarjo Terus jenengkan sekarang Juga di Sidoarjo Di Sidoarjo Cuman Ya agak Agak jauh lah Mungkin saya Kalau dari Kontrakan saya Sekarang ke Rumah ibu Itu sekitar Setengah jam Kalau ke orang tua Ya mungkin Enggak Ngitung-ngitung Cara kan Enggak Maksudnya kalau misalkan Apa kita sudah menjatuhal Kalau misalkan bisa Setiap minggu datang Karena Ya Alhamdulillah Rezeki Allah Pada Pada saya itu Saya bisa Dikaruniai anak Artinya cucu Buat mereka Sedangkan Kakak saya Sampai sekarang pun Belum punya anak Tapi Secara ekonomi Dia berkecukupan Secara ekonomi Dia berkecukupan Rezeki saya Adalah anak-anak itu Artinya Saya berkesimpulan Kalau Ya Sudah setua ini Ya Waktunya mereka Menikmati hidup Untuk Ya main sama cucunya Ya Mereka senang kok Sekarang Jadi Bahkan Kita itu Setiap minggu Selalu ditanya Kapan ke rumah Kapan ke rumah Ya itu Ya saya Saya bilang Ya itu Berkahnya Kalau misalkan Dari saya bisa Apa namanya Bermain-main sama cucunya Kalau di agama Islam itu kan Mengajarkan toleransi Yang sesungguhnya Bukan berarti Menghormati Agama lain Dengan cara Ikut-ikutan Ya Ke Ajaran Atau akidah Mereka Kita mengajarkan Toleransi Yang sesungguhnya Nah Orang tua Yang berbeda Agama dengan anak Dalam Islam itu Anak tetap Wajib Menghormati Orang tua Ya kan Tetapi ada Hal-hal Yang mungkin Kayak macam Doa Doa Anak kepada orang tua Yang berbeda agama Dalam Islam Mungkin Kita doanya Enggak bakal nyambung Iya Ya kan Enggak pernah nyambung Karena beda Beda agida Tapi ada satu Doa yang mustajab Yang insyaallah Ini Bisa Mendoakan Orang tua Itu mendoakan Supaya orang tua itu Mendapat hidayah Betul Selalu saya doakan Selama masuk Islam Selama dalam perjalanan 20 tahun yang lalu Sudah menjalani Sebagai seorang muslim Ada gak sih Ujian-ujian terberat Ujian terberat Buat saya adalah Waktu saya pindah Kesini itu Sikap ayah saya Berubah Sikap ayah saya Berubah Waktu itu Yang gak tau ya Apakah memang Karena Usia tua Terus saya Enggak pernah Menikah di gereja Juga Gitu ya Jadi Ada sedikit Perasaan Kayak Saya tertipu Begitu ya Maksudnya Saya kurang tau Apakah itu Begitu juga Tapi itu sempat disebutkan Ketika saya Memputuskan Untuk Pindah rumah Kontrak Saya bilang Saya gak akan Gak bisa tinggal disitu Karena Merasa ayah saya itu Enggak Nyaman Enggak nyaman saya Tinggal disitu Ketidak nyamanan Beliau itu Kelihatan Dari sikapnya Jadi agak ketus Ke saya Gitu ya Ke istri saya Juga gak ngobrol Banyak Begitu ya Begitu ngomong Ngomong Sesuatu yang Gak enak juga Gitu ya Istri saya cerita Kemudian Saya bilang Ya sudah Kita bersabar Karena memang Mungkin Kesalahan kita juga Waktu itu Gak cerita Lebih detail Dan memang Kita waktu itu Gak berani Menyakiti hati mereka Jadi kita Sembunyikan terus Tapi Suatu waktu Memang ketika Kita liburan Ada cucunya Di situ Ya Orang tua saya Itu pasti tersebut Sama anak saya Papa sholat Papa sholat Atau apa Ya itu Pasti Ya Kedengeran lah Ya Sedikit banyak Mungkin itu yang bikin Beliau jadi Agak kecewa juga Ya Ya Alhamdulillah Sekarang sudah mulai berubah Sempat Berapa waktu lalu Entah karena usia tua Ya Jadi Bapak itu sudah Agak mulai Sedikit pikun Ada suatu waktu Gak tahu karena Kesehatannya Menurun sedikit Atau gimana Ada sedikit Halusinasi Waktu itu Halusinasi Sempat Kayak dipengaruhi Gitu juga Ini pengaruhi Hal yang negatif Positif nih Dari Halusinasinya Makanya saya Kalau kita di Islam kan Wah ini pengaruh jin Pengaruh jin Ya gitu lah Tapi Kita kan gak mungkin Menyarankan dirukiah aja Seperti gak nyambung ya Iya Kan gak nyambung gitu Maksud saya gitu Kalau di Agama sebelumnya Gak ada istilahnya Kayak macam Karena ada Kalau Di Agama kristian Ada Eksorsis ya Maksudnya Pengusiran setan Cuman Saya pikir juga Kalau Kalau dasarnya Gak betul Masih gak betul juga Sama aja Tapi Itu sedikit Mempengaruhi beliau Saya sempat gak boleh datang ke rumah Jadi Keras Waktu itu Pengaruhnya itu Keras sekali Waktu itu Saya gak boleh ke rumah Sama sekali Saya bilang sama ibu saya Sudah biarkan saja Saya gak akan ke situ dulu Sementara Menurut saya sih Insya Allah Gak akan lama Karena itu Saya berdoa terus Saya berdoa terus Saya doakan terus Gak lama kemudian Kok seminggu atau dua minggu Kemudian Sedikit normal Jadi Ada perubahan Saya diperbolehkan datang Walaupun waktu saya datang itu Masih ditanya Sama Ayah saya itu Nanya ke ibu saya Kok bisa masuk Kok bisa masuk ke rumah Maksudnya gitu Ibu saya menjelaskan Loh Ibu yang buka pintu Ibu yang buka pintu Ibu yang nyuruh dia kesini Oh emang Gak stabil ya Gak stabil Gak stabil Emang gak stabil Tapi Gak lama pokoknya Sudah mulai Beratur langsung Membaik 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 Akhirnya sekarang udah Udah baik Udah normal Udah normal Kembali lah Saya Saya berapa kali Datang ke rumah Kan juga Apa Mencoba membantulah Misalkan Membersihkan rumah Gitu ya Kadang-kadang saya bantu Kalau di rumah itu ada Apa Pohon mangga tinggi Itu minta diambilin Saya ambilin Gitu Karena Saya sadar betul Ayah ini udah 70 ke atas Ini gak akan bisa naik mal Kita belum tentu Nanti umur Iya Masih normal Seperti Orang-orang yang Mungkin Sempat Sempat waktu itu Kakinya gak bisa jalan Saya berikan tongkat Gitu ya Lama-lama Mungkin ya karena itulah Karena Kita mencoba menunjukkan Akhlak yang baik Pada Adap yang baik Terhadap orang tua Akhirnya Beliau melunak Akhirnya Apalagi setelah punya Apa namanya Cucu yang paling terakhir Ini Ya Senang ya Lagi lucu-lucunya lah Pasti Lama-lama Pengen ketemu lah Pengen ketemu Pengen apa Ya akhirnya Akhirnya sekarang sudah baik Alhamdulillah Alhamdulillah Terus sekarang Semenjak Semenjak masuk Islam itu Belajar Agamanya dimana Terus saya masih lanjut Sekarang Alhamdulillah ketemu Yang dulu saya di Bandung Gak bisa lakukan Ada kelas Tahsin Atau baca Apa Quran ya Baca huruf gitu ya Akhirnya Dulu di Bandung saya Gak sempat-sempat Karena kesibukan pekerjaan Oh Ternyata disini Saya dikasih kesempatan itu Masya Allah Ya itu yang Yang Nanti bisa Inilah Cukup membantu Apalagi kalau ada teman-teman Yang mau belajar juga Saya sudah tanya ke ustadnya Mau mengajari Kalau misalkan ada teman-teman Mu'alaf lagi Yang mau ikut Ya Di samping saya selalu Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Di sekitar Lingkungan saya itu Ada ustad-ustad yang Bersedia membantulah Mencarikan jawaban Membantu Apa Menjawab juga Plus Sekarang Informasinya sudah Cukup lancar ya Kita Di rujuk Soalnya banyak banget Disini Sekarang Apalagi Sudah mulai Ada toko-toko Apa namanya Aliran lain Aliran lain Yang mulai Bermunculan Yang Yang mungkin Kita sendiri Kalau orang baru Masuk Islam Bingung Awalnya tertarik Islam Kemudian Setelah masuk Islam Malah Jadi Berantakan Semakin menjauh Dan kembali lagi Soalnya banyak yang Aneh Itu kadangkan Begitu masuk Islam Memang Butuh Ada orang Ada pembimbing Ini loh Yang Di jalan yang Benar Ini yang Yang Mengatasnamakan Islam Seperti itu Kadangkan penting Setelah sahadat Itu Ini Sebenarnya Anus Masukkan untuk Ya Ustadz Atau Untuk Pengurus-pengurus Yang biasa Berkecimpung Memimbing sahadat Betul Itu Harus Setelah Disahadatkan Jangan dilepas Begitu saja Harus Dikasilah Guru pemimbing Ya Seperti itu Itu lebih baik Itu lebih baik Iya Kemarin Ketemu Saya baru Waktu pindah Dari Bandung Ke Sidoarjo Itu Yang Nanya Ketemu Kontaknya Ko Stephen Waktu itu Saya hubungin Saya diarahkan Ke Pak Agung Baru tahu Ternyata Malaf Center Ada Ya maksud saya Waktu di Bandung Saya tidak pernah Malamin Saya cari-cari Tetap cari-cari Sendiri Alhamdulillah Waktu itu Lagi semangat Hijrah Waktu itu di Bandung Jadi Setiap bulan Banyak Ustadz Yang datang ke Bandung Saya bisa ikut Kajian muter Baru Setelah sampai Sidoarjo Baru saya Ketemu Malaf Center Sebenarnya Berarti Istri Islam Terus Anak-anak Juga sudah Ya ikutlah Orang tua Apa sih Cita-cita Pak Stephanus Untuk Kedepannya Harapan lah Harapan untuk Keluarga Atau untuk Pak Stephanus sendiri Kalau Cita-cita buat Keluarga Ya bisa masuk Surga bersama-sama Amin Masya Allah Ya makanya Kita juga Sedang Ini juga Mencoba Perbaiki diri juga Secara Pembelajaran juga Alhamdulillah Disini Anak saya Bisa Ketemu Sekolah Tafis Jadi Saya Bercita-cita Wah Sesuatu Yang tidak dialami Oleh Orang tua Orang tuanya Ini Bapak ibunya Tidak mengalami Kita tidak Secara agama Tidak dididik Secara dalam Bapaknya juga Baru belajar Saya Bercita-cita Bercita-cita Anak saya Ini Bisa Jadi Tafis Bisa Jadi Hafis Juga Misalkan Bisa Sampaikan Anak saya Alhamdulillah Ya ketemu Sekolah Yang Begini Itu Suatu Anugerah Buat saya Bisa Kita jadi Bisa Belajar Memperbaiki Diri Juga Karena memang Tidak semuanya Walaupun Orang tuanya Ustadz Dilibatkan Dalam Penghafalan Quran Sekarang Tidak ada Alasan Untuk Belajarnya Sebenarnya Kalau kita Bilang Tidak ada Alasan Tidak ada Alasan Kecuali Kita Sendiri Sudah Terlalu Santai Kalau Kita Mencoba Walaupun Pelan-pelan Tapi kita Maju Terus Karena Kita Punya Cita-cita Bukan di Dunia ini Tapi di Akhirat Mungkin Belajar Pada Kemampuan Kita Masing-masing Kadang-kadang Ada yang Sudah Memang Kesibukannya Luar Biasa Karena Orang tuanya Dibandingkan Sama Anaknya Menghafalnya Udah Kalah Jauh Mereka Otaknya Kalau Kita Sudah Banyak Banyak Yang Dipikirkan Padahal Ibunya Juga Belajar Di Sekolah Yang Sama Tapi Tetap Aja Kalah Maksudnya Mengajar Kalau Istri Saya Mengajar Di Sekolah Anak Saya Akhirnya Diminta Mengajar Mata Pelajaran Biasa Mereka Ada program Menghafal Yang Tiap Hari Yang Mengajarkan Menghafal Biasanya Istri Saya Itu pun Anak Saya Cepat Menghafalkan Istri Saya Tidak Hapal Hapal Cuma Bisa Memimbing Aja Cepat Kalau Anak Anak Alhamdulillah Luar Biasa Kalau Anak Anak Itu Namanya Hidayah Hidayah Bukan Cuma Orang Non Muslim Masuk Muslim Anak Yang Mau Belajar Semangat Belajarnya Tinggi Itu Juga Hidayah Sekarang Banyak Teman Saya Cerita Banyak Anak Anak Yang Sekarang Justru Lebih Banyak Tertariknya Dengan Menghafal Alhamdulillah Begitu Jadi Tidak Tidak Sekedar Mengejar Ilmu Pengetahuan Saja Di sekolah Tapi Ada yang Semangatnya Justru Semangat Menghafal Kadang Setelah Kita Pikirannya Terbuka Kadang Merasa Iri Kenapa Dulu Belajar Hafalan Kalau Sekarang Memang Tidak Terlambat Cuma Lambat Sangat Pikirannya Untuk Menyerap Saya Aja mentok Saya Aja mentok Menghafal Satu Jus Sudah Susah Betul Apalagi Waktu Sudah Belajar Sekarang Belajar Tahsin Bacanya Salah Semua Terus Sekarang Ada Hafalan Hafalan Tidak Yang Walaupun Satu Surat Ada Mencoba Cuman Tidak Selancar Apalagi Begitu Saya Kenal Tahsin Jadi Semakin Tidak Pede Tidak Percaya Diri Karena Kita Ternyata Bacanya Salah Begitu Tau Ini Harusnya Dibaca Hurufnya Begini Saya Baru Tau Begitu Akhirnya Saya Sekarang Jadi Kayak Mulang Dari Nol Lagi Apa Menghafal Karena Al-Quran Belajar Itu Tidak Sekedar Membaca Saja Ternyata Membaca Ada Tingkat Tanya Betul Begitu Kita Tau Cara Bacanya Kemudian Kita Tau Artinya Kan Nanti Kita Jadi Semakin Mendalami Pasti Setelah Itu Kita Cari Tafsir Asbab Nusul Maksudnya Apa Namanya Pelajaran Di balik Itu Yang Kita Sendiri Tidak Bisa Mengkajinya Bukan Orang Orang Atau Satu Satu Yang Memang Belajar Di Dalam Hal Itulah Tafsir Jadi Akhirnya Ya Udah Saya Mulai dari Nol lagi Ini Berarti Nga Kalin Dari Ayat Paling Terakhir Ini Hebatnya Al-Quran Seperti Itu Ada Orang Di Luar Islam Yang Istilahnya Mengaku Saya Dulu Hafal Al-Quran Dan Ketika Dites Kita Tahu Bisa Menilai Karena Al-Quran Ternyata Belajarnya Dari Tahap Mulai Makhorijul Huruf Tajwid Itu Itu Sulit Ternyata Maksudnya Tidak semudah Itu Tidak semudah Itu Betul Jadi kita harus Betul-betul Belajarnya Itu Apa ya Holistik Semua Harus dari Semua sisi Begitu tahu Baru kita Nanti Apa yang Belajar Sesungguhnya Ada gurunya Jangan sampai Belajar di internet Dan semudah hidup Itu Betul-betul Bisa semudah hidup Kita bisa fokus Belajar itu Tidak usah Mikir yang lain Semudah hidup Belajar itu Juga habis Kayaknya hidup Memang betul Luas sekali Kalau belajar Al-Quran Baik Mungkin Ada tambahan lagi Mungkin sudah Itu aja Oke terima kasih Saya lebih cenderung Senang mendengar Kesaksian-saksian Yang mencapai Hidayahnya itu Dengan cara Belajar Daripada Kadang Lewat mimpi Kadang kita Kurang Ya memang ada sih Memang ada Itu kan Jalan hidaya kan banyak Betul Jalan hidaya itu banyak Cuman kalau Saya pribadi Memang senang Kalau Mendengar kesaksian-kesaksian itu Dari Mencari Hidayah itu Dengan cara belajar Mencari tahu Kebenaran Islam Terutama Dengan Tentang ketahuh Hitan Betul Seperti itu Baik terima kasih Sudah mau berbagi Kisahnya di Mualaf TV Semoga Semua ini Bermanfaat Buat saya pribadi Dan untuk Pemirsa sahabat Mualaf TV Pada umumnya Amin Terima kasih Baik demikianlah Perbincangan Pada kesempatan kali ini Dan saya terima kasih Banyak kepada Pemirsa sahabat Mualaf TV Yang sudah setia Mendengarkan Kisah-kisah Perbincangan Kami Semoga Bermanfaat Dan Bisa meningkatkan Iman Dan takwa kita Semuanya Baik Itu saja Barangkali saya ada Kesalahan Mohon maaf Yang sebesar-sebesarnya Karena Saya pribadi Adalah manusia biasa Yang Tidak lepas dari Hilaf Dan salah Dan wabillah Ada benarnya Itu semata-mata Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Akhiru kalam Wabilai taufiq Walai hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Sang-sah